Saya adalah praktisi di dalam keseharian saya. Saya adalah orang yang langsung menangani problem-problematika yang ada di perusahaan yang cukup besar. Saya merasa harus punya preferensi akademik. Untuk itu saya dan tim ada 4 orang lagi, junior saya, staff saya yang juga bersekolah di Paskasarjana ini. Gimana dengan harapan kedepannya kami bukan hanya praktisi yang otodidak tetapi praktisi yang punya dasar akademis. Terima kasih telah menonton!